Apakah Anda menggunakan social media untuk mengembangkan bisnis Anda? Berikut adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan pebisnis MLM untuk mengembangkan bisnisnya di social media. Kalau teman-teman di Youtube, pastikan teman-teman subscribe ke channel Youtube saya dan pastikan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru. Kalau teman-teman ada di Facebook fanpage, pastikan teman-teman like dan klik notifikasi. Pilih yang see first untuk mendapatkan update pertama di timeline teman-teman. Kesalahan yang pertama adalah mereka terlalu banyak posting tentang produk atau bisnis mereka. Mereka berharap ada yang telpon, ada yang berminat untuk membeli, dan ada yang bergabung terhadap bisnis mereka. Guys, perkenyataannya tidak seperti itu. Berapa banyak orang yang gagal memposting semakin banyak peluang bisnis mereka, tapi tidak terjadi apapun. Anda terlihat seperti sedang berusaha keras menjual atau merekrut ke dalam bisnis Anda. Tetapi pada prinsipnya, orang tidak suka melihat sebuah iklan produk terus-menerus. Di social media kita lebih suka berinteraksi, kita lebih suka melihat konten yang berkualitas daripada melihat sebuah iklan. Kesalahan yang kedua adalah mereka spam di mana-mana. Mereka spam di fanpage yang mereka fanpage pada postingan itu ramai pengunjungnya, ramai banyak yang komen. Mereka posting di sana, posting bisnis, posting produk seperti itu. Mereka spamming ke mana-mana. Di YouTube mereka komen spamming. Peluang bisnis terbaik, bla bla bla. Di Facebook group mereka spamming, posting sebanyak mungkin. Percaya Bapak Ibu, tidak akan ada yang merespon iklan seperti itu. Kesalahan yang ketiga adalah mengirimkan inbox atau personal message ke orang yang sama sekali belum kenal. Jadi, strangers dikirimin message tentang peluang bisnis, tentang produk bertubi-tubi. Dan ini sangat fatal. Orang tidak suka dijualin seperti itu. Yang perlu Anda lakukan adalah membangun hubungan terlebih dahulu. Hey guys, kalau kalian suka dengan video saya ini, silakan like dan subscribe. Karena saya akan bagikan video-video seperti ini rutin setiap minggunya. Dan silakan share ke teman-teman Anda, ke tim Anda, ke downline Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.